Intro Penyakit Alzheimer adalah penyakit degeneratif progresif di otak berkaitan erat dengan usia lanjut. Tetapi penyakit Alzheimer tidak boleh dianggap sebagai bagian proses penuaan yang normal. Down syndrome terjadi karena adanya trisomi pada kromosom 21. Beberapa studi mengungkapkan pada pasien Down syndrome ditemukan gejala sindrom demensia dengan karakteristik klinis dan neurologis yang hampir identik dengan pasien penyakit Alzheimer tanpa Down syndrome. Pada studi otopsi dari pasien dengan Down syndrome, menunjukkan hampir semua pasien memiliki otak dengan lesi-lesi yang memenuhi kriteria penyakit Alzheimer. Pasien Alzheimer umumnya mulai muncul gejala berupa demensia pada usia lebih dari atau sama dengan 65 tahun. Sedangkan pada pasien Down syndrome, gejala penyakit Alzheimer muncul lebih dini, yaitu akhir usia 40 tahun atau awal usia 50 tahun. Penyakit Alzheimer merupakan penyebab menurunnya angka bertahan hidup dari pasien Down syndrome di atas usia 45 tahun. Hanya sekitar 25 persen pasien dengan Down syndrome bertahan hidup sampai usia lebih dari 60 tahun. Dan hampir semuanya memiliki penyakit Alzheimer. Bagaimana korelasi penyakit Alzheimer dengan Down syndrome? Ada beberapa teori yang telah dikemukakan saat ini. Penderita Down syndrome memiliki trisomi 21. Munculnya kromosom ekstra menimbulkan ekspresi berlebihan dari gen yang terdapat dari kromosom ekstra tersebut. Hal ini yang menyebabkan berkembangnya tanda dan gejala Down syndrome serta perkembangan menjadi penyakit Alzheimer. Namun, untuk menentukan gen mana yang bertanggung jawab terhadap perkembangan Alzheimer pada Down syndrome tidak mudah. Karena jumlah gen dalam kromosom 21 sangat banyak. Gen yang telah diketahui berperan dalam penyakit Alzheimer adalah gen amyloid prekursor protein dan gen sitoplasmik enzim superoksid dismutase. Trisomi 21 artinya triplikasi dari kromosom 21. Sehingga terjadi juga triplikasi daripada gen APP dan SOD1 yang menyebabkan overekspresi dari gen ini. Gen APP dan SOD1 berperan dalam regulasi reaktif oksigen spesies. Aktifitas gen APP dan SOD1 yang berlebihan akan menyebabkan akumulasi ROS, menyebabkan kematian sel. ROS ini meliputi radikal bebas seperti superoksid anion, nitrit oksid, hidroksil radikal, dan metabolit non-radikal lain seperti hidrogen peroksida. Selain meningkatkan akumulasi ROS, ekspresi berlebihan dari gen APP akan menyebabkan peningkatan produksi plak amyloid. ini adalah amyloid prekusor protein memiliki dua fragmen fragmen SAPP beta dan fragmen CTF beta jalur amyloidogenik dimulai dari pembelahan fragmen SAPP beta oleh enzim beta sekretase kemudian pembelahan fragmen CTF beta oleh enzim gamma sekretase proses ini menyebabkan APP menjadi amyloid beta 3842 aminoasid amyloid monomer selanjutnya terjadi pelepasan amyloid beta 3842 aminoasid amyloid monomer selanjutnya fragmen amyloid beta yang dilepaskan ini membentuk amyloid beta oligomer yang bersifat toksik yang selanjutnya akan membentuk plak amyloid ini adalah gambar keseluruhan dari jalur amyloidogenik selain membentuk plak amyloid amyloid beta oligomer memicu aktifasi dari kinase atau fosfatase sehingga protein tau mengalami hiperfosforilasi dan terbentuklah formasi neurofibrillary tanggal tau protein berfungsi untuk menstabilisasi struktur struktur mikrotubulus pada akson amyloid beta oligomer memicu aktifasi dari kinase atau fosfatase sehingga terjadi hiperfosforilasi dari protein tau hiperfosforilasi dari protein tau akan menyebabkan protein tau mengalami agregasi yang dinamakan neurofibrillary tanggal kibatnya kibatnya struktur mikrotubulus menjadi tidak stabil dan terjadi kematian dari neuron kadif hiperfosforilasi dari gen APP akan berdampak pembentukan neurofibrillary tanggal dan plak amyloid selanjutnya plak amyloid akan memicu aktifasi mikroblia mikroblia menghasilkan sitokin dan kemokin yang menyebabkan neuroinflamasi gen yang meregulasi protein tau ternyata juga berada pada kromosom 21 overekspresi dari gen ini yang menjelaskan peningkatan dalam protein tau yang ditemukan pada kortex dari penderita dengan Down syndrome telah diketahui juga gen MIR 155 yang terletak pada kromosom 21 dari pasien Down syndrome akan memicu proses inflamasi yang menyebabkan neurodegeneratif dan gangguan kognitif pada pasien Alzheimer dengan Down syndrome jadi gabungan dari akumulasi ROS plak amyloid neurofibrillary tanggal dan neuroinflamasi akan menyebabkan kematian neuron beberapa studi telah menunjukkan perbedaan anatomi dan kimia antara otak pasien dengan Down syndrome dan pasien tanpa Down syndrome pada pemeriksaan post-bortem menunjukkan retardasi dari perkembangan otak pada pasien dengan Down syndrome otak pada pasien dengan Down syndrome memiliki berat yang lebih ringan jumlah kedalaman sulkus yang lebih sedikit girus temporal superior yang lebih sempit dan ukuran cerebellum dan frontal serta temporal yang lebih kecil studi mikroskopik menunjukkan adanya abnormalitas perkembangan seperti menurunnya cabang dendrit dan abnormalitas dari ukuran dan orientasi dari neuron piramidalis normalitas ini telah muncul pada bayi dan bahkan pada fetal perubahan awal ini dapat berkontribusi pada onset awal dari penyakit Alzheimer dari pasien Down syndrome beberapa gen dalam kromosom 21 memiliki peranan penting dalam neurodevelopment dari otak dan berpengaruh pada abnormalitas yang ditemukan pada Down syndrome studi epidemiologi dan imaging otak dari pasien dengan Alzheimer tanpa Down syndrome didapatkan pasien dengan tingkat edukasi yang rendah atau kemampuan kognitif di bawah baseline dapat meningkatkan resiko penyakit Alzheimer berdasarkan data tadi teori ini menyimpulkan pasien dengan tingkat kognitif diatas baseline dapat lebih tahan terhadap patologi penyakit Alzheimer dan hilangnya neuron sederhananya dengan memiliki neuron lebih banyak dan koneksi lebih banyak akan menyebabkan suatu individu memiliki toleransi yang lebih besar terhadap patologi otak sebelum muncul gejala karena pasien Down syndrome memiliki retardasi mental dan kemampuan kognitif di bawah baseline sehingga hipotesis ini menyatakan pasien dengan Down syndrome akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit Alzheimer selamat menikmati 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 selamat menikmati